Ini pabrik pengolah nikel asal China. Ini korban dari kelalaian pabrik tersebut. Ini kerusakan yang ditimbulkan pabrik itu. Dan ini yang harus kamu tahu. Investasi China di bisnis pertambangan dan mineral rupanya punya catatan pelanggaran serius. Studi Business and Human Rights Research Center bilang lebih dari 2 per 3 kasus melibatkan pelanggaran HAM. Coba tebak, pelanggarannya paling banyak terjadi di mana? Indonesia Pertama-tama kamu harus tahu kalau China sangat berambisi menjadi pusat transisi energi bersih dunia. Ya, energi yang digadang-gadang jadi solusi masa depan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih rendah. Di tengah tuntutan untuk merespon krisis iklim secara serius, negara-negara di dunia berlomba-lomba jadi leader dalam pengelolaan energi bersih. Energi kotor mulai ditinggalkan atau setidaknya secara rencana begitu dan lampu sorot tertuju pada clean energy. Tidak terkecuali China China kayaknya sadar bahwa statusnya sebagai negara penyumbang emisi gas karbon paling besar di dunia bikin posisinya kurang menyenangkan. Kalau tetap kekeh, maka mereka berpeluang ditinggalkan mitra bisnis. Dari sini, China pun geto banget berbenah. Di dalam negeri, China membangun energi terbarukan bermodal tenaga angin sampai surya. Sementara di luar, China mengakuisisi banyak tambang dan berinvestasi di negara-negara yang kaya mineral seperti tembaga, litium, nikel, kromium, dan aluminium. Mineral-mineral itu akan jadi bahan utama pembuatan energi bersih kayak panel surya, turbin angin, hingga baterai kendaraan listrik. Udah ketebat, apa tujuan China sedari awal? Keuntungan ekonomi Ambisi negeri tirabambu sebetulnya bisa dilacak saat Xi Jinping resmikan mega proyek Jalur Sutera pada 2013. Ini kebijakan sambungkan kepentingan ekonomi dan pembangunan dari China ke banyak negara. Akibatnya, ekspansi China kian meluas, termasuk ke Indonesia. Mereka berupaya menguasai sumber daya lewat investasi. Dan disinilah petaka itu datang. Investasi-investasi China diwarnai dengan 102 kasus tugaan pelanggaran HAM dan lingkungan pada 2021-2022. Paling banyak terjadi di Indonesia dengan 27 kasus. Di susul Peru 16 kasus, Kongo 12 kasus, dan Myanmar 11 kasus. Bentuk pelanggarannya, jam kerja berlebih, upah tak sesuai, keselamatan dan keamanan kerja rendah, hingga diskriminasi antara pekerja asing dan lokal. Dari sisi lingkungan, polusi air, kontaminasi tanah, banjir, deforestasi, sampai hilangnya keadekaragaman hayati. Pelanggaran-pelanggaran ini nggak pernah ditindak tegas, selantaran China nggak punya undang-undang yang mengatur dampak dari bisnisnya di luar negeri. Pun sebaliknya. Banyak proyek yang dioperasikan oleh perusahaan China berlokasi di negara kaya sumber daya dengan tata kelola yang lemah. Ya, kaya di Indonesia ini. Padahal kita udah punya presiden buruk. Bentrok dan meledaknya smelter nikel di Morowali Utara yang sama-sama menelan korban jiwa. Satu riset menyebut bahwa pelanggaran HAM di kawasan industri tambang nggak bisa terewakan. Dengan kata lain, peluangnya besar dan bisa terjadi di mana saja. Ini pertama-tama karena sifat industri tambang itu sendiri yang ekstraktif. Pembangunan industri tambang kerap kali diawali dengan penghilangan ruang hidup komunitas setempat. Ini saja yang sudah termasuk pelanggaran HAM, kan? Ketika sudah jadi, masalah nggak otomatis berhenti sebab fokus perusahaan ialah mencari profit sebesar-besarnya. Oleh karena itu, urusan di luar profit nomor sekian, termasuk keselamatan, kesejahteraan hingga keamanan para pekerjanya. Situasi kian telik manakala pengawasannya cukup minim. Ditambah negara atau pemberi karpet merah terkesan tutup mata pelantaran punya kepentingan dalam industri itu. Dan dalam kasus China, rasanya industri energi bersih nggak menjamin praktik pelanggaran lenyak karena nature-nya nggak jauh berbeda. Catatan buruk soal pelanggaran HAM di pabrik atau lokasi tambang ini sebetulnya sudah muncul nggak lama setelah kebijakan jalur sutra yang baru direalisasikan. Ini terjadi pada 2013, tepatnya di Republik Demokratik Kongo. Di sana, para pekerja di daerah tambang China kerap mengalami eksploitasi. Iya, tentu selain eksploitasi ada dugaan perampasan ruang hidup saat 300 keluarga terpaksa angkat kaki dari rumah mereka lantaran tanahnya hendak dibangun tambang sama China. Tekanan kepada China cukup besar waktu itu. Namun, sebagaimana tekanan-tekanan yang sudah ada, hasil akhirnya nggak terlalu signifikan, alias dugaan pelanggaran di kawasan tambang terus berlanjut. Pemerintah China sendiri nggak banyak mengeluarkan penyataan terkait dugaan pelanggaran HAM di kawasan tambang yang mereka kelola. Beberapa pemerintahan menyebut bahwa tuduhan itu nggak benar. Bicara konteks Indonesia, posisinya cukup risken karena status negara ini sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Artinya, investasi China diperkirakan bakal terus melaju, mengingat China punya ambisi di mobil listrik. Dari situ nggak menutup kemungkinan pelanggaran HAM terjadi selama responsnya masih sama. Tidak. 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 Sub indo by broth3rmax